And I think to myself, what a wonderful Halo para psikopat lovers, kali ini saya kembali hadir untuk mengisi hasrat psikopat di dalam diri kalian Di sini kita akan kembali membahas franchise dari film The Texas Chainsaw Massacre Alias Leatherface alias Psikopat Senso Yang dirilis pada tahun 2006 Di film ini kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Leatherface dari lahir sampai dia menjadi seorang psikopat handal Sebelumnya kita udah banyak membahas film Leatherface Bagi kalian yang mau nonton film lainnya, klik aja playlist yang ada di kanan atas layar kalian Dan kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Pada bulan Agustus tahun 1939 Di sebuah rumah jagal yang ada di Texas Terlihat ada wanita bernama Sloan Salah satu pekerja di pabrik daging Tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya Dan ternyata dia melahirkan secara prematur Yang membuat wajah si bayi terlihat rusak Pengawas sekaligus manajer di rumah jagal itu yang bernama Tim Kemudian membuang bayi tersebut di tempat sampah Sementara Sloan akhirnya meninggal dunia Selang beberapa waktu terlihat seorang wanita gelandangan bernama Luda May Hewit Yang sedang mengaih sampah untuk mencari makanan Dan disana dia menemukan bayi tersebut yang sudah dibuang Tim sebelumnya Akhirnya Luda May memutuskan untuk merawatnya seperti anaknya sendiri Dan bayi itu dia beri nama Thomas Hewit 30 tahun kemudian tepatnya pada bulan Juli 1969 Thomas kini bekerja di rumah jagal yang sama dengan tempat ibu kandungnya dulu bekerja Tapi karena pabrik daging itu hendak berhenti beroperasi Akibat ditutup oleh pihak kesehatan Texas Thomas dipaksa untuk meninggalkan tempat tersebut Walaupun akhirnya dia menurut Tapi Thomas terlihat kesal Kemudian dia pergi ke ruangan Tim Seakan tahu dengan masa lalunya yang sudah dibuang oleh si Tim Dan Thomas pun langsung membunuhnya Sebelum pergi dari sana dia melihat ada gergaji mesin di kantornya Tim Dan Thomas pun memutuskan untuk membawanya Lalu Sin beralih memperlihatkan kakak beradik bernama Eric dan Deanne Mereka berniat untuk mendaftar sebagai tentara sukarelawan perang di Vietnam Mereka diantar oleh kekasih masing-masing Chrissy pacarnya si Eric dan Bailey pacarnya si Deanne Sementara itu Sheriff Hoyt mendatangi rumah keluarga Hewit untuk menangkap Thomas Karena kasus pembunuhan yang ada di pabrik daging Saudara tiri Thomas yang bernama Charlie Lalu menemani Hoyt mencari keberadaan si Thomas Dan di saat Sheriff Hoyt berhasil menemukan Thomas Dari belakang Charlie membunuh Sheriff Hoyt untuk menyelamatkan si Thomas Sejak itu dia mengambil alih jabatan dan juga identitas si Hoyt Sebagai Sheriff Abal-Abal Jadi sekarang kita memanggil Charlie dengan Sheriff Hoyt Kemudian mereka membawa jasad Sheriff itu ke rumah dan menjadikannya sup Di rumah mereka tidak hanya berdua saja Ada juga Luda May Hewit yang menemukan Thomas di tempat sampah Dan pamannya Charlie yang bernama Paman Monty Pada malam itu Charlie sangat merasa bersyukur Karena mereka tidak kelaparan lagi berkat daging si Sheriff Di sini Luda May dan Monty agak kaget ketika tahu itu adalah daging manusia Tapi daripada kelaparan yaudah Mereka syukuri aja makanan yang ada Di tengah perjalanan Eric dan kawan-kawan mampir ke sebuah kedai makan Di sana terlihat ada sekelompok geng motor yang agak mengganggu Mereka pun memutuskan segera pergi dari sana Dan pada saat di perjalanan Salah seorang wanita anggota geng motor tadi Ternyata mengikuti mereka Dan tiba-tiba dia mengacungkan senjata ke arah Eric dan kawan-kawan Tidak terima dengan hal itu Eric mengambil senjata yang dia simpan di dalam mobil Dan menodongkannya ke arah wanita tersebut Tapi apesnya mobil mereka malah menabrak sapi yang berdiri di tengah jalan Hingga mobil mereka terguling ke pinggir jalan Chrissy terlempar keluar mobil Sementara Eric, Deanne, dan Bailey Mengalami luka di sekujur tubuhnya Tidak lama kemudian Sheriff Hoyt datang ke sana Dan tanpa basa-basi Dia langsung menembak wanita geng motor itu Melihat kejadian tersebut Chrissy memutuskan untuk tetap bersembunyi Kemudian Hoyt lanjut meminta Eric dan kawan-kawan Untuk memasukkan jasad wanita tersebut ke dalam mobilnya Setelah yang lain juga disuruh masuk ke dalam mobil Hoyt menelpon Monty untuk menderek motor dan mobil yang ada di jalan tersebut Kemudian Hoyt membawa mereka ke rumah kopetnya Ketika mereka sudah pergi Chrissy masuk ke mobil Eric untuk mencari senjatanya Di saat yang bersamaan Ternyata Monty datang dengan truk dereknya Walaupun Monty tidak mengetahui keberadaan Chrissy Namun pistol yang dicari Chrissy terlebih dahulu ditemukan oleh si Monty Setibanya di rumah keluarga Hewitt Hoyt memanggil Thomas untuk membantunya Menyekap Eric, Dan, dan Bailey Beberapa saat kemudian Mobil derek Monty juga sudah tiba di rumah Di sini mereka baru tahu Kalau sebenarnya Hoyt adalah serif gadungan Layaknya hewan kurban Hoyt terlebih dahulu membersihkan tubuh mereka Mengetahui Eric dan Deanne ada di sana Chrissy langsung berubur kabur untuk mencari bantuan Sementara di dalam Hoyt menyiksa Deanne habis-habisan Setelah tahu Deanne sebenarnya tidak ingin ikut berperang Sementara itu di jalan Chrissy bertemu dengan anggota geng motor yang lain Pria itu bernama Holden Dan dia ternyata kekasih dari wanita yang tadi dibunuh oleh Hoyt Di sini Chrissy meminta bantuan kepada Holden Awalnya si Holden gak mau membantu Tapi setelah tahu apa yang terjadi kepada pacarnya Holden pun akhirnya mau membantu Chrissy Kembali ke kediaman Hewitt Setelah Luda May membersihkan wajah Bailey Terlihat ada seorang wanita subur datang ke sana Kita panggil aja dengan Clara Di sana mereka ngobrol asik Tanpa memperdulikan Bailey yang terikat di bawah meja Di sisi lain ketika Hoyt tidak ada di sana Eric berusaha melepaskan dirinya Dan akhirnya dia berhasil Kemudian dia menyelamatkan Deanne Dan juga menyelamatkan Bailey di dalam rumah Sambil mengancam Clara Agar dia tetap diam Tapi Luda May langsung berteriak memanggil Hoyt Hoyt yang mengetahui hal itu Langsung datang ke sana Dengan cepat Eric dan Bailey Menggunakan tubuh Clara Untuk menahan pintunya Kemudian Hoyt memanggil Thomas Untuk membantunya Dan akhirnya Thomas berhasil menangkap Bailey Yang berusaha kabur dan menyeretnya kembali ke dalam rumah Begitu pula dengan Eric dan Deanne Eric berhasil ditangkap oleh Hoyt Dan si Deanne kakinya malah terkena perangkap beruang di halaman rumah Hoyt membiarkan Deanne di sana Karena dia tahu Deanne gak bakal bisa kabur dengan kondisi kaki seperti itu Sementara Eric dia bawa ke ruangan jagalnya Setibanya di rumah keluarga Hoyt Holden dan Chrissy di sana berpisah Karena Holden hanya ingin menemukan pacarnya Dan tidak peduli dengan teman-temannya Chrissy Tidak lama kemudian Chrissy menemukan Deanne yang tidak berdaya di halaman rumah Deanne langsung meminta Chrissy untuk menyelamatkan Eric dan Bailey Yang disekap di dalam rumah Di sisi lain Eric dan Bailey mendapatkan siksaan dari keluarga Kopet itu Thomas mulai menguliti tangan Eric sampai membuatnya teriak kesakitan Sementara itu Holden sudah masuk ke dalam rumah Dia langsung menembak kaki kanan si Monty dan menahan Hoyt Dia memintanya untuk menunjukkan di mana pacarnya berada Mereka pun membawa Holden ke tempat di mana Bailey disekap Tapi Holden berkata kalau wanita ini bukan pacarnya Sama seperti sebelumnya Hoyt kembali berteriak memanggil Thomas Mendengar teriakan Hoyt Thomas yang saat itu lagi asik menguliti Eric di basement Langsung bergegas naik untuk menolongnya Tentu saja Holden tidak berdaya ketika berhadapan dengan Thomas Dan Thomas langsung menjatuhkan Holden di atas gergaji mesin Lalu kemudian Tubuhnya terbagi dua Di sisi lain Chrissy buru-buru masuk ke dalam basement dan mencoba membebaskan Eric Tapi sayangnya dia gagal karena ikatan besi di tangan Eric sangatlah kuat Tidak lama kemudian Chrissy mendengar langkah kaki si Thomas Dan terpaksa dia harus meninggalkan Eric untuk bersembunyi Sesampainya di ruangan basement tanpa basa-basi lagi Thomas langsung membunuh Eric dan mengambil kulit wajahnya untuk dijadikan sebagai topeng Chrissy yang melihat itu di depan matanya tentu saja sangat shock dan senam jantung Saat ingin kabur dari sana Chrissy mendengar suara teriakan Bailey Dan bodohnya dia malah memutuskan untuk mencari Bailey terlebih dahulu Sementara itu Hoyt memerintahkan Thomas untuk mengamputasi kaki kanan Monty yang sudah tertembak tadi Agar tidak infeksi Tapi apesnya tanpa sengaja kaki kiri Monty malah ikut tergores gergaji mesin Dan tanpa ragu Hoyt lalu meminta Thomas untuk sekalian memotong kaki kirinya Monty Niatnya mau ngilangin satu kaki malah dua-duanya hilang Beberapa saat kemudian akhirnya Chrissy berhasil menemukan Bailey Tapi belum sempat dia membebaskannya Hoyt sudah lebih dulu memergoki dan menangkapnya Tuh kan si Chrissy udah ada kesempatan kabur malah nekat nyari si Bailey Chrissy pun dibawa ke meja makan bersama dengan Bailey dan Deanne yang ternyata juga sudah tertangkap Keluarga Kopet itu sudah memasak Holden si geng motor untuk dijadikan menu makan malam mereka Lagi asik makan, tidak lama kemudian Thomas juga datang ke sana Dengan santainya Thomas mengambil gunting di atas meja Dan mengorok leher Bailey sampai tewas Lalu dia segera membawa Chrissy ke basement Namun disini Chrissy berhasil kabur Dengan cepat Thomas mengambil gergaji mesinnya dan langsung mengejar Chrissy Di tengah kekacauan itu tiba-tiba Deanne tersadar Setelah melepaskan ikatannya Deanne yang emosi ketika melihat pacarnya yang sudah tidak bernyawa Dia pun menghajar Hoyt habis-habisan sebelum kemudian menyusul si Chrissy Sementara itu Chrissy masih berlari dari kejaran Thomas Hingga sampailah dia di pabrik daging yang sudah ditutup Di sana dia sempat melukai wajah Thomas dengan pisau yang dia pegang Kekuatannya tidak sebanding dengan Chrissy Deanne yang sudah datang menyusul mencoba untuk menolongnya Tapi dia malah tewas terkena ujung gergaji mesin milik si Thomas Walaupun demikian Tapi Chrissy akhirnya bisa meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil Di perjalanan Chrissy agak merasa legah Karena melihat ada polisi yang lagi nilang mobil orang di pinggir jalan Tapi tanpa didagu Thomas tiba-tiba muncul dari bangku belakang Dan langsung membunuh Chrissy Hingga mobil yang dikendarai oleh Chrissy Melaju tak terkendali Dan menabrak polisi Serta orang yang lagi ditilang itu Dan film pun selesai Gimana teman-teman? Apakah hasrat psikopat kalian sudah mulai bertambah? Menurut kalian film psikopat apalagi yang bagus buat kita bahas di video selanjutnya? Silahkan tinggalkan di komentar Mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax